Seperti namanya, ikan sumpit alias ikan pemanah atau archerfish, merupakan ikan air tawar yang unik, di mana mereka memiliki kemampuan untuk menembak mangsanya dari air. Umumnya, buruannya adalah serangga yang ada di atas air, ikan pemanah ini menembak dengan air, yang kekuatannya sanggup merobohkan mangsa hingga jatuh ke air, lalu kemudian memakannya. Kemampuan yang luar biasa unik ini, dimiliki ikan sumpit, karena hewan ini memiliki mata tajam yang mampu melihat mangsa dengan baik, baik di air maupun luar air. Di samping membidik mangsa dengan tepat dan kuat, terkadang ikan ini juga bisa melompat, jika mangsanya berada cukup dekat dari permukaan air. Volume tembakan yang dihasilkan ikan sumpit, biasanya bergantung pada ukuran tubuhnya, semakin besar ikan, maka semakin banyak semburan air yang bisa dihasilkannya. Ikan air tawar ini, suka mendiami daerah teduh, yang memiliki tanaman yang menggantung di dekat permukaan air. Jika memeliharanya dengan baik, archer fish dapat hidup sampai 10 tahun lamanya, panjangnya bisa mencapai 30 cm di alam liar, sedangkan di akuarium atau kolam, kemungkinan hanya 12-18 cm saja. Habitat Alami Ikan Sumpit Ikan sumpit banyak ditemui di India, Filipina, Australia, Indonesia dan Thailand, mereka lebih suka di area perairan yang gelap, di mana ikan ini akan lebih mudah menyerang mangsa karena tak terlihat dari atas air. Ikan pemana ini, suka mendiami perairan, yang banyak tanaman mengambang di permukaan air, namun kadang-kadang, ikan juga suka berenang ke laut terbuka yang tak jauh dari sungai. Ciri Fisik Ikan Sumpit Secara fisik, ikan sumpit ini memiliki tubuh memanjang yang tampak agak pipih, dengan bagian kepala agak meruncing di sekitar mulut. Tidak seperti kebanyakan ikan lain, sirip punggung ikan pemana ini, terletak lebih jauh ke belakang, dan ekornya membulat dengan sempurna. Secara ukuran, Archer Fis dapat tumbuh sampai 30 cm di alam liar, dan di media perawatan bisa tumbuh sekitar 18 cm saja. Ada berbagai spesies ikan pemanah, dan setiap spesies memiliki pola tubuh yang unik, umumnya Archer Fis memiliki tubuh yang tampak keperakan, dengan warna seperti emas di punggungnya, dengan 4 hingga 6 garis, yang membentang vertikal di tubuhnya. Cara Memelihara Ikan Sumpit Pada dasarnya, Archer Fis bisa Anda pelihara di akwarium maupun kolam. Jika di akwarium, Anda perlu menyediakan akwarium yang berukuran 1 meter lebih, atau yang memuat setidaknya 110 galon air, kalau memeliharanya di kolam, ukurannya bisa lebih besar lagi. Anda dapat menyediakan tanaman air, agar menyerupai habitat alaminya, ini juga berfungsi sebagai tempat berlindung bagi ikan, dari segi pencahayaan, mereka tidak butuh cahaya yang terik. Anda bisa memberikan lampu redup hingga sedang. Untuk arus dalam akwarium, mereka bisa Anda berikan arus rendah, jadi itu akan membuat air dalam akwarium bergerak dengan tenang. Sedangkan untuk substrat, Anda bisa beri pasir halus atau bebatuan, pada dasarnya si pemana ulung ini, tidak akan berinteraksi dengan substrat, karena mereka tipe ikan menengah dan permukaan. Parameter Air Ideal Dalam cara memelihara ikan sumpit, Anda perlu memperhatikan parameter air yang baik, idealnya, kondisi air tersebut setidaknya mirip dengan habitat alaminya. Sediakanlah air dengan suhu 22-28 derajat celcius, sebenarnya sangat cocok dengan kondisi air di Indonesia, yang bersuhu tropis, tingkat keasaman bisa Anda pertahankan di pH 6,0-7,5. Makanan Ikan Sumpit Urusan makanan, Archerfish lebih memilih makanan yang berprotein alias daging-dagingan, mereka pada dasarnya lebih suka berburu mangsa, ketimbang hanya diam saja dan menunggu jam makan. Jika memeliharanya di akwarium, Anda bisa beri makan ikan sumpit berupa, krustasea atau udang-udangan, serangga, ikan yang lebih kecil, laba-laba, jangkrik dan ulat. Tankmate Ikan Sumpit Berhubung Archerfish adalah ikan pemangsa atau predator, sehingga ide buruk jika menggabungkannya dengan ikan-ikan kecil, Anda bisa mencampurnya dengan ikan damai lain, asalkan ukurannya sama besar atau lebih besar darinya. Hati-hati juga, ikan pemana bisa sangat agresif jika dipelihara hanya sendiri, so, ada baiknya kalau Anda memelihara ikan sumpit, lebih dari seekor, 4-5 ekor dalam satu akwarium, akan membuat ikan ini lebih nyaman dan tidak agresif. Kebiasaan Ikan Sumpit Ikan Sumpit suka berenang secara bergerombol, biasanya mereka berkelompok lebih dari 5 ekor dalam satu kawanan, dan bahu-membahu mencari mangsa, dalam satu kelompok umumnya terdiri dari ikan yang ukurannya sama besar. Selain serangga, kawanan ikan sumpit ini juga berburu ikan-ikan kecil, karena kawanan Archerfish suka berada di permukaan air, maka mereka begitu rentan, terhadap serangan pemangsa dari udara, namun mereka cukup lihai untuk bersembunyi, dari burung-burung pemangsa. Itulah sekilas pembahasan mengenai ikan sumpit, dan bagaimana cara memelihara ikan pemana ini, dengan baik dan benar, semoga video ini bisa menambah wawasan Anda. Cukup sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video lainnya, terima kasih.